Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subahal khair Subahal khair Kaifahalukum Alhamdulillah Ma'adha darsunal an Alhamdulillah 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 Kita masih diberi nikmat Masih diberi kesehatan Diberi umur yang panjang Sehingga kita bisa berjumpa lagi Untuk melaksanakan pembelajaran Bahasa Arab ini Nah seperti yang sudah saya bilang Kemarin bahwa materi kita Untuk semester satu ini Sampai empat bab Sebenarnya itu hanya tiga judul Jadi Nuzulul Quran Dan Ala'idani Itu jadi satu Tapi ini karena ini masih buku ini Versi yang lama Jadi Apa namanya Masih jadi satu-satu sendiri Nah kali ini kita akan bahas Tentang Ala'idani Seperti kalian lihat di bawah tulis Ada tulisannya Ala'idani Apa artinya Ala'idani? Dua hari raya Nah umat muslim Punya dua hari raya yang besar Yang ini apa saja? Idul fitri dan Idul adha Kalau Peristiwa penting Munasabatun adhimatun Ada banyak Ada Nuzulul Quran Ada Isra'mi'raj Ada Apa namanya Apa lagi? Maulid Maulid rasul Terus tahun baru hijriyah Dan sebagainya Tapi Kalau hari rayanya ada dua Ada Idul fitri dan Idul adha Atau idul udhaya Kalau Ada yang menyebutkan Bahwasannya Idul adha itu adalah Idul akbar Karena merupakan Hari raya yang besar Di Makkah sendiri Di Di Arab Saudi sana Jadi Benar beberapa negara Itu Idul adha itu justru Lebih Besar Daripada Idul fitri Jadi lebih Perayaannya itu Lebih Besar itu Ketika Idul adha Contohnya misalkan Kayak di Pakistan Terus Di beberapa negara Kayak Di Malaysia Itu juga Jadi Perayaannya Idul adha itu Lebih Lebih Azim Sama-sama Azimnya Cuman lebih Lebih Besar Sekarang Al-Aidani Kalian buka Halaman 41 Disitu Ada tulisannya Aidun Sa'idun Mubarakun Nah Yang pertama ini Ada Aidun Sa'idun Mubarakun Kullu Amin Wa'antum Bihoirin Wa'antum Bisihatin Wasalamah Nah ini apa sih ini Ini merupakan Apa ya Kalau misalkan kita mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Terus nah disertai Dengan doa-doa Ini doa-doanya Aidun Aidun Sa'idun Mubarakun Idul Fitri Yang Sa'id Berbahagia Dan penuh Barakah Kullu Amin Wa'antum Bihoirin Semoga Engkau Selalu Dalam Keadaan Baik Di sepanjang Di sepanjang Tahun Wa'antum Bisihatin Wasalamah Dan engkau Dalam Keadaan Sehat Dan Selamat Pertama yang akan kita bahas Adalah Tentang Mufrodatnya Ya pasti Nah disitu Kalian buka Halaman 42 Sebelum kita ke Ibaroh yang ada Dalam gambar-gambar ini Kita ke Mufrodatnya dulu Al-Mufrodat Al-Ula Aidun Jamaknya A'yadun A'idun A'idani A'yadun A'idun Itu kalau satu A'yadun Kalau Banyak A'idun A'idani A'yadun Artinya Harira Hariraya Lalu ada Syabul Indonesia Syabul Indonesia Artinya Rakyat Indonesia Syabul Indonesia Artinya Rakyat Indonesia Lalu Horufun Horufun Artinya Dom Domba Horufun Artinya Domba Kulasanah Setiap Tahun A'idun Istiqlal A'idun Istiqlal Itu Hari Kemerdekaan A'idun Istiqlal Itu hari Kemerdekaan Hajun Hujajun Artinya Jamaah Haji Orang yang Melaksanakan Haji Itu Kalau Cuma Satu Disebut Hajun Tapi Kalau Banyak Atau Jamaah Disebut Hujajun Jajun Istiqbal Harun Penyambutan Yang H Hangat Ayamat Tashrik Hari Tashrik Tanggal berapa Hari Tashrik 11 12 13 Dulhijjah Lalu ada Dinun Adiyanun Dinul Islam Agama Dinun Agama Adiyanun Agama Agama Al Wukufu Bi'arofa Wukuf Di'arofa Migdarun Kabirun Kabir apa? Migdarun Itu Jumlah Yang Besar Migdarun Kabirun Jumlah Yang Besar Atau Jumlah Yang Banyak Khutbatun Khutabun Khutbah Nah Yaumul Abetoli Kemarin kita Merayakan Tanggal 10 November Yaumul Abetoli Apa? Haripah Lawan Yaumul Abetoli Haripah Lawan Romyul Jamarot Melempar Jumrah Romyul Romyul Itu melempar Jamarot Jumrah Bakorun Sapi Tahniah Tahni Ucapan Selah Selamat Jadi Selamat Hari Raya Selamat Apa Misalkan Selamat Atas Ini Ya itu Selamat Atas Keberhasilannya Itu Tahni Atau At Tahniah At Tahniah Itu Itu Mufrodatnya Lalu kita Lihat Disitu Ada Beberapa Af'al Yang pertama Ada Zabaha Yazbahu Zabhan Artinya Menyembeli Fariha Yafrohu Farhan Artinya Ria Gembira Bataya Bitu Mabitan Artinya Menginap Atau Yukti Ataun Memberi Bukan member Memberi Itu ya Memberi Kurang i Akfala Yukfilu Ikfalan Menutup Ataun Menutup Ataun Kabir Kabaro Kabiro Kabaro Yukabiru Takbiron Mengucapkan Takbir Irtabato Yartabitu Irtibaton Hubungan Ijitam Hayatitami Ujitimuan Berkumpul Istaro Yastari Shiroan Membeli Taatola Yataatolu Taatolan Artinya Libur Libur Atau Meliburkan Nah Kalau Idul Adha Itu Pasti Berkaitan Dengan Apa Penyembelih Berarti Itu Peristiwanya Apa itu Peristiwa Itu ada Kisahnya Kisahnya Nabi Siapa Nabi Ismail Jadi Rangkaian Peristiwa Haji Itu juga Ada Kaitannya Dengan Peristiwanya Nabi Ismail Jadi Seperti Melempar Jumroh Kan Dulu Nabi Ibrahim Itu Bermimpi Bahwasannya Mendapatkan Perintah Untuk Menyembeli Nabi Ismail Kalian Tau Lempar Jumroh Apa Yang Dilempar Batu Batunya Dilempar Ke Apa Jadi Ada Tiga Buah Di Mina Ada Tiga Buah Seperti Kalau Sekarang Bentuknya Seperti Apa Seperti Oval Dulu Semurnya Kecil Semur Semur Buletan Lalu Para Jamaah Haji Melempar Batu Kesana Itu Apa Namanya Apa Istilahnya Seperti Itu Melempar Melempar Batu Disitu Tiga Kali Satu Dua Tiga Jumroh Ula Wusto Akobah Ula Yang Paling Kecil Wusto Tengah Akobah Yang Paling Besar Nah Ini Apa Pengibaratannya Ada Ada Kisah Apa Di Baliknya Lempar Jumroh Ini Ada Yang Tau Nggak Jadi Lempar Jumroh Itu Dulu Ceritanya Sebelumnya Adalah Ketika Nabi Ibrahim Hendak Melaksanakan Perintah Allah Menyembeli Nabi Ismail Jadi Ketika Beliau Berjalan Di Jumroh Ula Beliau Seperti Diganggu Setan Setan Yang Setan Jangan Jangan Gitu Membisiki Beliau Untuk Tidak Melakukan Itu Sudah Itu Bukan Perintah Allah Begitulah Kira-kira Seperti Itu Lalu Beliau Nabi Ibrahim Melemparnya Dengan Batu Sudah Diulah Hilang Setannya Jangan Jangan Lagi Ke Di Tempatnya Jadi Dulu Belum Ada Ketika Nabi Ketika Zaman Nabi Ibrahim Belum Ada Ketika Kira-kira Letaknya Ketika Di Jumroh Rustah Itu Diganggu Lagi Dengan Setan Dibisiki Lagi Sama Setan Wih Gak Usah Dilakukan Dan Sebagainya Dilempar Lagi Pakai Batu Sama Nabi Ibrahim Sampai Di Jumroh Yang ketiga Yang Paling Besar Itu Nah Disitu Juga Diganggu Lagi Sama Setan Itu Dibisiki Jangan Untuk Tidak Dilakukan Tapi Dilempar Lagi Sama Beliau Akhirnya Beliau Dengan Penuh Keikhlasan Dengan Penuh Ketaatan Kepada Allah Hendak Menyebelih Nabi Ismail Tapi Sama Allah Nabi Ismail Itu Diganti Dengan Horuf Atau Domba Jadi Yang Disembelih Itu Adalah Domba Bukan Nabi Ismail Jadi Itulah Kenapa Ketika Kita Haji Itu Nanti Suatu Ketika Kita Nanti Semua Akan Pergi Haji Itu Melempar Jumroh Melempar Jumroh Itu Untuk Mengapa Mengingat Kembali Juga Apa Namanya Merupakan Syariahnya Juga Mengingat Kembali Peristiwanya Nabi Ibrahim Dulu Tapi Ada Banyak Orang Yang Salah Jadi Karena Kesel Ibaratnya Dia itu Melempar Setan Dalam Bayangannya Yang Dilempar Bukan Cuman Batu Tapi Payung Dia Bawa Payung Payung Ikutan Masuk Sepatunya Ikutan Masuk Macem-macem Batunya Kan Di Apa Namanya Batunya Itu kan Kecil Sebenarnya Batunya Cuman Sejempol Yang Digunakan Untuk Melempar Tapi Karena Ada Orang Yang Mungkin Merasa Aku Ini Mau Melempar Setan Setan Bawa Batu Besar Yang Dilempar Nah Batu Besar Yang Dilempar Ini Bukan Kena Kelobang Malah Kena Orang Lain Akhirnya Orang Lain Yang Malah Celaka Nah Kalau Dulu Itu Kecil Jumrah Itu Kecil Kalau Sekarang Sudah Jadi Besar Jadi Seperti Tembok Oval Begitu Jadi Karena Jama'ah Haji Semakin Banyak Jadi Lebih Bisa Menampung Dan Kalau Dulu Kan Cuma Satu Jalan Satu Satu Lantai Kalau Sekarang Sudah Bertingkat Tingkat Jadi Kalau Tidak Dapat Di Lantai Bawah Bisa Di Lantai Kedua Ketiga Bahkan Sekarang Mungkin Sampai Keempat Karena Saking Banyaknya Para Jama'ah Haji Yang Melaksanakan Haji Itu Terkait Dengan Jumrah Setelah Jumrah Jadi Kalau Saya Ceritakan Sedikit Ini Ada Kaitan Dengan Haji Pertama Itu kan Wukuf Di Arofah Jadi Semua Jama'ah Haji Tanggal Sembilan Zulhijah Itu Sudah Ada Sebelum Sudah Ada Di Arofah Ada Namanya Padang Arofah Disitu Para Jama'ah Haji Melaksanakan Wukuf Wukuf Itu Apa Jadi Setelah Sholat Duhur Di Jama' Sholat Asar Setelah Mendengarkan Khutbah Arofah Itu Melaksanakan Wukuf Wukuf Diam Berdiam Berdiam Diri Berdiam Diri Ngapain Ya Berdoa Ya Memohon Ampun Ya Pokoknya Berdikir Baca Quran Semuanya Semuanya Dilakukan Badah Dan Sebagainya Tuh Hukuf Sampai Terbenam Matahari Setelah Terbenam Matahari Jalan Jalan Kalau Sekarang Naik Bis Ke Mus Dalifah Lalu Mabit Atau Menginap Di Mus Dalifah Sehari Lalu Setelah Itu Kemina Biasanya Di Minah Itu Sampai Minah Itu Pagi Hari Subuh Biasanya Jalan Dari Mus Dalifah Itu Misalkan Nginep Tengah Malam Lewat Tengah Malam Itu Langsung Jalan Menuju Ke Arofah Lalu Melempar Jumrah Akobah Hanya Akobah Yang Paling Besar Itu Tanggal 10 Zulhijah Tanggal 11 Zulhijah 12 Zulhijah Kalau Melemparnya Cuman 11 12 Itu Disebut Navar Awal Itu Melempar Jumrah Ula Usta Akobah Lalu Kalau Memilih Tiga Hari Dari Tanggal 11 Sampai Tanggal 13 Itu Disebut Navar Sani Itu Melempar Ula Usta Akobah Ula Usta Akobah Jadi Sehari Melempar Tiga Kali Nginep Di mana Nginep Di Minah Nginep Di hotel Enggak Di tenda Tapi Jangan Bayangkan Tendanya Itu Seperti Tenda Kalian Pramuka Bukan Tendanya Itu Semi Permanen Jadi Tendanya Besar Ada AC Terus Ada Ya Ada AC Cuman Gak ada Kasurnya Jadi Seperti Ada Karpetnya Begitu Ada Kamar Mandinya Ada Makanannya Disediakan Pokoknya Sudah Fasilitas Sudah Dijamin Di situ Itu Menginap Di Minah Biasanya Kalau Tendanya Orang Indonesia Sampai Ke Jumrah Itu Biasanya Kurang Lebih 6 Kilo Terus Ya 6 Kilo 5 Kilo Sekitar Segitu Terus Keminannya Naik apa Bu Naik Jalan Kaki Jadi Jalan Kaki Dari Tempat Penginapan Ke Tempat Jumrah Setelah Itu Kita Tawaf Apa Namanya Tawaf Dan Sa'i Di Mekah Dan Madinah Ya Itu Sebenarnya Masih Dalam Kawasan Makah Arofa Itu Masih Di Mekah Cuman Kalau Dari Arofa Menuju Masjidil Haram Kurang Lebih Mungkin 20 Kilo Ada Kalau Ketika Haji Orang Orang Ada Yang Naik Bus Ada Yang Nek Taksi Tapi Ada Yang Jalan Dan Itu Tidak Kerasa Capek Insya Allah Semuanya Nanti Akan Merasakannya Sekarang Kita Balik Lagi Kita Lihat Ke Gambar Gambar Yang Ada Di Helaman 41 Gambar Yang Pertama Ada Tulisannya Astagbilu Nalaid Astagbala Astagbilu Artinya Adalah Menyambut Alaid Menyambut Hari Raya Biasanya Kalau Menyambut Hari Raya Ngapain Ngapain Dilakukan Ngopi Bersih Bersih Biasanya Rumahnya Dibersihkan Kalau Hari Raya Dulfitri Kuenya Disiapkan Malah Ribut Nyiapan Kuenya Terus Cari Baju Barunya Cari Sarung Baru Cari Baju Baru Padahal Sebenarnya Bukan Itu Maknanya Maknanya Adalah Kita Sudah Melaksanakan Puasa Selama Sebulan Beribadah Kalau Puasa Ibadahnya Lebih Daripada Hari-hari Biasa Mementingkan Kita Apa Ngemenol Istilahnya Untuk Beribadah Maka Setelah Kita Beribadah Full Sebulan Ini Bagaimana Kita Kembali Menjadi Jiwa Yang Suci Seperti Orang Yang Terlahir Kembali Lalu Tata Tolal Tata Tolu Al Makat Tiba Wasyarikat Tata Tolu Tadi Apa Tata Tolu Libur Al Makat Tiba Jama Dari Maktabun Bukan Meja Tapi Maktabun Artinya Kan Kantor Kantor Jadi Perkantoran Asyarikat Itu artinya Pabrik Atau Perusahaan Perusahaan Jadi Perusahaan Perusahaan Dan kantor Kantor Libur Yukabirun Allah Meng 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 Mengucapkan Takbir Atau Mengagungkan Allah Mengucapkan Takbir Kita Mendengarkan Khutbah Khutbah Hari Raya Yatabadaluna Ziarot Watahani Kita Tabadalaya Tabadalaya Tabadaluh Apa Saling Ziarot Apa Ziarot Mengunjungi Berarti Saling Mengunjungi Yatabadaluh Bergantian Saling Mengunjungi Bergantian Intinya Bergantian Mengunjungi Watahani Dan Mengucapkan Seselamat Jadi Saling Mengunjungi Dan Saling Mengucapkan Selamat Yaqifu Alhujaju Bi'arofah Kalian Lihat Gambarnya Ini Ada Orang-orang Orang-orang Seperti Di Bukit Seperti Di Bukit Seperti Gambaran Ketika Nanti Wukuf Jadi Orang-orang Itu Ada Yang Di Tenda Tapi Ada Juga Yang Yang Gak Ditenda Seperti Ada Di Bukit Di Bukit Bukit Batu Naik Di Bukit Batu Duduk Berdoa Dan Sebagainya Bukit Yaqifu Alhujaju Bi'arofah Para Jama'ah Haji Wukuf Di Arofah Yarmuna Aljamarot Melempar Jumrah Jadi Nanti Batunya Dilempar Kesini Ya Kedalam Apa Namanya Jama'at Ini Ada Jumrah Ula Ustah Aqaba Terus Yadbahu Al-Baqor Awil Horuf Nadbahu Al-Baqor Awil Horuf Kita Menyembelih Sapi Atau Dumba Nuti Al-Fukara Luhum Al-Udahiyah Nuti Atau Yukti Apa Tadi Mam Memberi Kita Memberikan Kepada Fakir Itu apa Luhum Udahiyah Daging Kur Kurban Nah itu Oke Itu Tadi Mufrodatnya Terkait Dengan Aidil Al-Aidani Ya Untuk Tekstnya Nanti Bisa Dibaca Sendiri Dipahami Sendiri Melihat Dari Mufrodat Ini Untuk Minggu Depan Kita Akan Bahas Terkait Dengan Al-Filu Al-Sulasi Al-Mazid Waznu Al-Filu Al-Sulasi Al-Mazid Sampai Sekian Saja Pelajaran Kita Hari Ini Semoga Bisa Difahami Tetap Semangat Belajarnya Yang Di rumah Maupun Yang Di pondok Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Bisa